Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Seorang anggota DPRD Sumatera Utara diduga mencuri sebuah jam seharga 3 juta rupiah. Aksi pencurian terekam CCTV. Dan inilah rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian jam tangan di sebuah toko di Jalan Gatot Subroto, Medan. Pelaku terlihat memasukkan sebuah jam tangan ke dalam saku celananya ketika penjaga toko sedang tidak memperhatikan. Pekerja toko sekaligus pemilik jam tangan mengatakan datang ke toko untuk memperbaiki televisi miliknya. Namun batal. Belakangan baru diketahui bahwa pelaku adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ini macam masukin ke kantong. Ketak tong? Ketak tong, iya. Nah tangannya memanjang ambil dari langsung masuk ke kantong. Jiri-jirinya seperti apa orangnya? Dia memakai kemeja putih, jeans hitam, pakai sepatu cats. Ketak kendaraan. Ketak kendaraan Pajero. Polisi membenarkan bahwa pelaku pencurian adalah anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Anwar Sani Tarigan. Kabin Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi menyebut, kasus pencurian jam tangan yang sempat dilaporkan di Polsek Medan Baru sudah dicabut secara resmi laporannya oleh korban. Hal ini karena pelaku sudah meminta maaf kepada korban dan mengembalikan jam yang sempat dicuri. Berdasarkan hasil CCTV yang ditemukan di lokasi kejadian, tempatnya di Samsung Service Center ya. Kemudian Polsek menginformasikan kepada korban dan setelah itu ada proses mediasi dikembalikan dalam buktinya. Keterangan daripada pelaku bahwa yang bersangkutan itu hilap, dipikir itu barang dia. Perkembangan terkait penyidikan kasus ini kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Jaka Priyatna. Selamat malam Jaka. Jaka apakah betul korban dan pelaku ini akhirnya sepakat untuk berdamai? Ya Nitya dan juga Saudara selamat malam. Benar sekali ini terjadi peristiwa pencurian satu buah jam tangan ataupun smartwatch yang terjadi di salah satu toko elektronik di kawasan jalan Gatot Suproto, Kota Medan. Dan belakangan karena rekaman CCTV yang juga ada, belakangan diketahui bahwa pelaku pencurian satu unit smartwatch yang dilakukan yang dilakukan ini adalah diduga adalah dilakukan oleh DPRD, Oknum, DPRD Sumud, Provinsi Sumatera Utara. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak kepolisian Polsek Medan Baru dan juga ini sudah dikonfirmasi oleh Kapitum Mas Pol da Sumatera Utara bahwa dari pemeriksaan dan pemanggilan dari terlapor dan juga pelapor setelah dilakukan pemeriksaan keduanya ini sepakat untuk melakukan damai dan tidak melakukan ataupun tidak melanjutkan kasus ini ke urusan hukum selanjutnya. Untuk terkait dengan motif anggota ataupun pelaku yang diduga anggota DPRD Sumatera Utara ini mengambil jam tangan yang sedang dalam pengisian daya milik penjaga toko ini, dari informasi yang kami dapatkan ini adalah terkait dengan iseng. Jadi yang kami dapatkan informasinya adalah DPRD Sumatera Utara ini disebutkan iseng untuk mengambil jam tangan yang terletak di meja etalasi toko tersebut. Ini dia. Baik, terima kasih Jaka Priyatnam melaporkan langsung dari Medan Sumatera Utara.